Jadi secara nasional kecelakaan lalu lintas ini ada penurunan ya dari 2.159 turun menjadi 1.835 atau turun 15% Kemudian yang meninggal juga ini turun ya 3% dari 2.91 menjadi 2.81 Untuk luka berat ini ada kenaikan 13% dari 2.81 menjadi 3.17 Untuk luka ringan juga turun dari 3.036 menjadi 2.424 Itu kita bandingkan masa arus mudik dan balik tahun lalu 2023 Kemudian untuk kasus-kasus yang terjadi Kalau kita lihat model tabrakannya dan lain sebagainya Ini terbanyak ya jenis tabrakan terbanyak ini masih depan-depan ya Ada 25% eh turun 25% ada 4.433 Kemudian depan belakang ya ada 379 kasus Laka tunggal ini cukup tinggi Depan belakang ini artinya tidak menjaga jarak Bisa juga ngantuk menabrak tidak antisipatif Ini nabrak belakang ini ranking kedua Ranking ketiganya laka tunggal Nah ini laka tunggal juga kemungkinan tadi Kelelahan ya mikroslip dan lain sebagainya Ini laka tunggal Ada 342 kasus Tabrak orang pejaran kaki ini ranking keempat Dan ranking kelima depan samping Itu jenis tabrakannya Kemudian yang terlibat kecelakaan Yang terlibat kecelakaan ini masih sepeda motor ya Yang tertinggi Sepeda motor ini masih tertinggi Kemudian disusul oleh sepeda motor itu 73% Ya disusul oleh kendaraan angkut orang atau bis 12% Kemudian disusul oleh angkutan barang 10% Dan mobil pribadi 2% Yang lainnya 3% Kemudian yang tertinggi Ada di wilayah Polda Jatim Kemudian Polda Jateng Metro, Sulsel, dan Bali Itu lima terbesar